Shalom, damai di hati, shalom, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita Dia sudah menuntun dan menjaga menyayang sepanjang hari ini Sehingga Dia boleh lagi pertemukan kita dalam satu persekutuan beribadah Dan ibadah yang malam hari ini adalah ibadah kolom Ibadah pria kom Bapak direkaikan dengan ucapan syukur dari Bapak Audi Tuywale Oleh karena itu keluarga memungkinkan kita semua untuk bersama-sama beribadah syukur malam hari ini Dari sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita pada malam hari ini Kami sapa dengan kasih Vicaris Pendeta Dayana Tulaka STH Sambil kadim mempersiapkan diri saya minta kita semua berdiri Engkau sungguh baik Kasihmu melimpa di hidupku Bapak ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Kunaikan syukur ku Buat hari yang kau beli Tak habis-habisnya kasih dan ramahmu Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu Besar setiamu di panjang hidupku Mari berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertakar di dalam keraguan surga Allah yang kami sembah dan melihakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah kami ya Tuhan Keluarga Tuywale Irod Dan keluarga Tuywale Kaulur Bersama-sama Jumaat Kolom 4 Kami datang tunduk di hadapan hadiratmu yang kudus Menaikan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Karena kasih setia Tuhan Senang biasa kami rasakan Di dalam kehidupan kami Teristimewa Keluarga di tempat ini yang bersyukur Keluarga Tuywale Irod Dimana Bapak yang terkasih pada hari ini Bapak Audi boleh Tuhan tambahkan usia satu tahun Dan dia boleh menginjak di usia yang 42 tahun Keluarga bahkan kita semua mengamini Bahwa semua ini Hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan Bapak di surga saat ini kami Hendak memulaikan ibadah kami Biar Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan Ibadah kami malam hari ini Engkau memberkati Peribadatan kami Kami berdoa ya Tuhan Bagi jemaatmu yang mungkin sedang dalam persiapan Atau sedang dalam perjalanan Tuhan tuntun mereka Sehingga boleh tiba di tempat ini Dengan damai sejahtera Berdoa secara khusus Bagi kadim Yang engkau utus pada malam hari ini Vicaris Pendeta Dayana Tulaka Istiha Biar Tuhan Engkau berkati dia Anugerahkan roh kudus Sembunyikan dia di belakang kaki salibmu Sehingga dia boleh memimpin ibadah Malam hari ini hanya seturut Dengan kehendak Tuhan sendiri Begitu juga kami semua ya Tuhan Yang sudah hadir malam hari ini Untuk beribadah Tuhan juga memberkati kami Anugerahkan roh kudus Sehingga kami Mampu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami Hanya tertuju kepadamu Bapak di surga Seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini Dari awal pertengahan Hingga pada akhirnya Kami hanya mengusrahkan ke dalam tangan Tuhan Yang penuh kasih Sambil lihat Tuhan kami bermohon Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan Yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan Agar kami layak untuk beribadah Kepadamu Ini doa kami Ini syukur kami Yang kami bawa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Haleluya Amin Jumat kolom empat yang dikasih Tuhan Serta keluarga besar di tempat ini Marilah kita meminta pertolongan Tuhan Untuk menabiskan ibadah kita di malam hari ini Ibadah persekutuan Jumat Gemini Yudea Paldua kolom empat Yang bertempat pada keluarga Tujuale Irod Yang dirangkaikan juga dengan syukur hari ulang tahun Dari Bapak Audi Tujuale yang keempat puluh dua tahun di hari ini Kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapak Anak dan roh kulus Amin Disilakan duduk kembali Kita kembali mengatakan tujian yang berkata Allah hadir bagi kita Alam hadir bagi kita Dan hendak memberi berkata Melimpahkan kuasa dunia Bagai hujan yang lebat Dengan roh kudus ya Tuhan Umatmu berkatilah Baharui hati kami Oh curahkan kurnia Mari kita berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Allah yang selalu kami sembah baik siang maupun malam Karena kami meyakini kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami semua Dalam situasi dan kondisi apapun itu Terbukti nyata Tuhan kami ada sebagaimana Kami ada hingga saat ini Kami kembali lagi dipertemukan Sanak saudara Rekan kekasih teman kami Jemaat kolom 4 di tempat ini Di tengah-tengah keluarga Tujuali Biarlah Tuhan layakkanlah kami semua Untuk beribadah di malam hari ini Sucikanlah hati pikiran dan jiwa kami Dan terutama lagi berikanlah kefokusan Agar apa yang kami duduk di saat ini Hati yang terangkat Kepala yang tertunduk Kami layak untuk ada di tengah-tengah ibadah di malam hari ini Sebelum kami masuk lebih jauh lagi Tuhan dalam ibadah ini Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati Dengan penuh pengakuan dosa kami Karena kami tahu kami sering melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Kami sering kali melakukan apa yang dikerendaki oleh pikiran dan hati kami sendiri Karena kami masih menggunakan keinginan daging kami Yang hanya akan membawa kami lebih dalam lahir kepada keberdosaan yang kekal Tetapi kami Tuhan Sebagai manusia yang biasa Sebagai manusia yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan Kami datang kepadamu untuk memohon ampun Layakkanlah kami semua yang ada di tempat ini Sucikanlah hati jiwa dan pikiran kami Dan layakkanlah kami untuk menerima berkat-berkatmu Lewat setiap apa yang kami kerjakan dan usahakan selama ini Diliklah, baharuilah kehidupan kami Agar apa yang kami lakukan Apa yang kami perkatakan Apa yang kami pikirkan Semuanya berdasarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yang ada di dalam isi alkitab ini Inilah doa pengakuan dosa kami Yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terkasih jiwa kami Amin Kita kembali mengangkat pujian Tuhan ku bila hati kawan Terluka oleh tinta ujaku Dan kehendakmu jadi panduku Ampunilah Kita akan membaca alkitab Sebagai mana dengan ideologi gemim Di minggu yang berjalan ini Yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 10 Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya yang ke-16 Yeremia pasal 10 Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya yang ke-16 Sebelum itu Mari kita berdoa Ya Allah Bapak Yang bertakta di dalam perajaan sorga Firman yang kudus Firman yang hidup Dan firman yang benar Di malam hari ini Tuhan Kami kembali lagi Akan diperlengkapi Dengan firmanmu yang kudus Yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 10 Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya yang ke-16 Dan biarlah kami yang ada di tempat ini Yang duduk bersama Apa yang kami dengarkan Tidak sekedar apa yang kami dengar Tetapi apa yang kami dengarkan Itu yang dapat kami lakukan Di tengah-tengah kehidupan kami Setiap hari Melakukan hal yang benar Melakukan hal yang setia Yang sesuai dengan apa maunya Tuhan Bukan apa maunya kita Sebagai manusia biasa Berfirmanlah bagi kami Ya Tuhan Allah Karena kami semua Bersiap sedia Untuk mendengarkan firmanmu Amin Yeremia pasal 10 Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya yang ke-16 Kita akan membacanya Secara berganti-gantian Dimulai dengan saya sendiri Kemudian kita ganti-gantian Yeremia pasal 10 Ayat 1 hingga ayatnya Yang ke-16 Dengan perikop Ala yang hidup Dan berhala Berhala Dengarlah firman Yang disampaikan Tuhan kepadamu Hai kaum Israel Inilah firman Tuhan Janganlah Bersiap Berjakan dengan pahat oleh tangan Tukang kain Berhala itu sama seperti Orang-orangan di kebun mentimun Tidak dapat berbicara Orang harus mengangkatnya Sebab tidak dapat melangkah Janganlah takut kepadanya Sebab berhala itu Tidak dapat berbuat jahat Dan berbuat baik pun Tidak dapat Siapakah yang tidak takut Kepadamu Ya Raja Bangsa-bangsa Sungguh Kepadamulah Seharusnya sikap yang demikian Sebab Di antara semua orang bijaksana Dari bangsa-bangsa Dan di antara Raja-raja mereka Tidak ada yang sama Seperti engkau Berhala itu Semuanya berubah Dan berubah Dutupi oleh keseja Karena dia Hanya kain Perak kepingan Dibawah dari tarsis Dan emas Dari ufas Berhala itu Buatan tukang Dan buatan tangan Pandai emas Pakaiannya Dari kain Ungu tuang Dan kain Kungudang Semuanya Buatan orang-orang Ahli Beginilah harus kamu Katakan kepada mereka Para Para awa yang tidak Menjadikan langit Dan bumi akan Lenyap dari bumi Dan dari kolom Langit ini Apabila Ia memperdengarkan Suaranya Menderulah Bunyi air Di langit Ia menaikkan Kabut awan Dari ujung bumi Ia membuat Hilat Serta dengan hujan Dan meneluarkan Angin Dari perbendaharaan Setelah Setelah Dari perbendaharaan Dari perbendaharaan Semuanya Semuanya adalah Kesiasiaan Pekerjaan yang Menjadi buah Ejekan Dan yang akan Binasa pada Waktu Dihukum Tidak ada Pintu Yang Dari perbendaharaan Sebab Dari perbendaharaan Sebab dia yang menutup Segala perbendaharaan Dan selai Tidak ada Suku miliknya Namanya Dari perbendaharaan Tuhan Sampai disana Pembacaan Firman Tuhan Kita mengangkat Pujian Siapa yang berpegang Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia Mematuhinya Hidupnya mulia Dalam jaya bakal Bersekutu dengan Tuhannya Percayalah Dan gegang sabdanya Hidupku dalam Yesus Sungguh bahagia Shalom Damai di hati Damai di hati Shalom Jumaat kolom empat Serta keluarga Tujuale Irod Yang di dalamnya Ada Bapak Audi Tujuale Yang dimana Juga bersyukur Dianugerahkan Tuhan lagi Berkat yang Luar biasa Sehingga Boleh terbilang Atau Ditambahkan Kesia Sehingga Terjadi Angka Yang keempat Puluh dua Tahun Untuk itu Keluarga bersyukur Keluarga bersuka cita Karena boleh ada Hingga saat ini Itu semua Karena Tuhan Bebay Napas hidup Yang masih diperoleh Kegiatan Aktifitas Yang masih dikerjakan Dan dilakukan Itu semua Karena kemampuan Yang Tuhan Berikan Di tengah-tengah Keluar dari tempat ini Dan kita Semua Yang hadir juga Di malam hari Dan pembacaan kita Di malam hari ini Yang terdapat Dalam kitab Yeremia Pasal 10 Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya Yang ke-16 Dimana Disana Diawali Dengan Ungkapan Agar Kaum Israel Ini Mendengarkan Apa yang Difirmankan Tuhan Melalui Nabi Yeremia Supaya apa Supaya mereka Jangan menjadi Serupa Dengan Bangsa-bangsa Lain Yang tidak Sama sekali Mengenal Akan Allah Nabi Yeremia Dengan Tegas Memperingatkan Umat Yang telah Terpengaruh Pada praktik-praktik Penyembahan Berhala Bahkan pun Orang-orang Yang percaya Pada Tanda-tanda Yang ada Nabi Yeremia Mengungkapkan Bahwa Apa yang Disegani Dan yang Disembah Oleh bangsa-bangsa Itu Adalah Penyembahan Penyembahan Berhala Dan disitu Adalah Suatu Kesiasiaan Belakang Sebab Berhala Itu Hanyalah Ciptaan Manusia Hasil Dari Perbuatan Manusia Itu sendiri Yang diperindah Oleh manusia Yang kekuatannya Bergantung pada Alat Dan bahan Serta Cara Manusia Untuk Membuat Jadi Dikembalikan Kepada Manusia Penyembahan Berhala Itu Manusia Yang Begin Bukan Diciptakan Oleh Tuhan Sesuatu Yang lahir Dari Inisiatif Inisiatif Manusia Dimana Tidak Akan Mampu Berdiri Kuat Tanpa Paku Dan Palu Diibaratkan Sesuatu Yang terbuat Dari Benda Mati Yang berupaya Dihedupkan Manusia Namun Tetap Saja Adalah Sebuah Benda Mati Yang Tidak Bernyawa Dan Yang Tidak Akan Pernah Hidup Apalagi Melakukan Perbuatan Yang Jahat Ataupun Perbuatan Yang Baik Bagi Manusia Yang Menyembah Karena Dia Adalah Benda Yang Baik Oleh Karenanya Disebut Selagi Suatu Kesiasiaan Ketika Manusia Menyembah Menyembah Berhala Yang Justru Dari Hasil Ciptaan Manusia Itu Sendiri Yang Tentu Hidupnya Tidak Akan Menjamin Apa Apa Makanya Hanya Bilang Disini Mempertegas Hanya Akan Mendapat Kesiasiaan Yang Ada Ketika Kita Menyembah Hal-hal Yang Bukan Diciptakan Oleh Manusia Tetapi Diciptakan Oleh Hal-hal Yang Diciptakan Oleh Tuhan Tetapi Seringkali Kita Menyembah Hal-hal Yang Diciptakan Oleh Manusia Sendiri Untuk Itu Disebutkan Tanda Kutip Hanyalah Kesiasiaan Hidup Hidup Kita Percuma Torang Hidup Kalau Torang Tidak Berjalan Bersama Dengan Tuhan Karena Torang Menyembah Hal Yang Mati Sedangkan Torang Orang Yang Percaya Percaya Tuhan Tuhan Yesus Yang Adalah Ala Yang Hidup Ala Yang Benar Ala Yang Gekal Ala Yang Berkuasa Ala Yang Empunya Semua Langit Dan Bumi Oleh Karena Itu Tidak Ada Yang Dapat Menyamai Tuhan Ala Kebesaran Namanya Dan Keperkasaannya Tidak Ada Ala Lain Yang Dapat Menyamai Tuhan Tuhan Kita Hanya Satu Tidak Ada Yang Lain Emas Dan Permata Adalah Sebuah Batu Yang Dinilai Berharga Emas Dan Permata Adalah Benda Mati Yang Tidak Dapat Menentukan Nilai Harganya Melalui Penawaran Kepada Manusia Sebab Pada Hakikatnya Emas Dan Permata Adalah Benda Yang Mati Tetapi Manusialah Yang Memberi Dan Menentukan Nilai Harga Emas Dan Permata Tersebut Tanpa Nilai Tanpa Harga Yang Ditentukan Oleh Manusia Maka Emas Dan Permata Hanyalah Sebuah Batu Yang Tak Termilai Manusia Manusia Terkadang Mengagung Agungkan Emas Dan Permata Sehingga Tak Jarang Banyak Orang Yang Melakukan Segala Cara Untuk Mendapatkan Apa Yang Kita Sukai Bukan Apa Yang Kita Butuhkan Tetapi Bahwa Emas Dan Permata Tidak Mampu Untuk Membeli Nafas Hidup Kita Tidak Mampu Untuk Membeli Apa Yang Menjadi Prioritas Kehidupan Kita Dan Hal Ini Yang Dijelaskan Oleh Kitab Yeremia Ini Memberikan Kita Pengertian Bahwa Akan Ada Batasan Antara Pencipta Dan Yang Diciptakan Ada Batasan Antara Pencipta Dan Yang Diciptakan Bahwa Yang Diandalkan Manusia Di Dunia Ini Tidak Akan Menjamin Keberlangsungan Hidupnya Tetapi Dengan Hidup Mengandalkan Tuhan Yang Empunyat Kuasa Yang Empunyat Keselamatan Dan Bekat Dalam Hidup Kita Pasti Ada Jaminan Perlindungan Dalam Hidup Kita Ketika Kita Menarus Sepenuhnya Kehidupan Kita Hanya Kepada Tuhan Nyanda Setengah Setengah Hati Nyanda Setengah Setengah Jiwa Untuk Torang Prioritaskan Tuhan Dalam Hidup Kita Untuk Itu Ada Firman Tuhan Yang Mengatakan Jangan Menyimpang Kekanan Dan Kekiri Tetapi Fokuslah Kepada Satu Tujuan Fokuslah Kepada Satu Arah Kita Yang Memberi Kita Hidup Keselamatan Hingga Saat Ini Yaitu Tuhan Kita Yesus Kristus Dia Adalah Allah Yang Kekal Dia Allah Yang Benar Dia Allah Yang Setia Yang Selalu Menepati Janjinya Dalam Dalam Kehidupan Kita Dan Janji Tuhan Ada Di Dalam Al Kita Dan Janji Tuhan Itu Akan Dia Matraikan Dalam Kehidupan Kita Tetapi Semuanya Butuh Proses Tidak Gampang Untuk Didapatkan Ada Kerja Ada Usaha Era Et Labora Berdoa Dan Bekerja Ada Upaya Yang Tuhan Dia Dan Disana Juga Tuhan Melihat Iman Kita Sampai Sampai Dimana Dan Disitulah Ada Berkat Yang Luar Biasa Yang Telah Tuhan Sediakan Dalam Hidup Kita Setiap Hari Tuhannya Tidak Minta Apa Yang Tidak Minta Tidak Minta Tidak 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 Disana Tuhan Melihat Apa Yang Ada Di Dalam Isi Dan Pikiran Kita Tetapi Juga Banyak Sekali Orang Percaya Terjebak Dalam Penyembahan Penyembahan Berhala Penyembahan Penyembahan Berhala Disaman Yang Modern Ini Yaitu Harta Kekayaan Uang Serta Jabatan Kejanggihan Teknologi Semuanya Itu Dapat Dikatakan Adalah Penyembahan Penyembahan Berhala Bukan Cuma Itu Sembah Dewa-dewa Patom-patom Atau Bunga-bunga Atau Rumput-rumput Tetapi Juga Ketika Torang Menyandak Lakukan Apa Yang Dikirmankan Tuhan Itulah Juga Penyembahan Berhala Dalam Hidup Kita Segala Sesuatu Dalam Hidup Ini Termasuk Hidup Kita Yang Kita Jalani Semuanya Ada Di Dalam Kendali Tuhan Karena Kita Semua Adalah Ciptaan Tuhan Hanya Tuhan Sajalah Yang Sanggup Berperkara Atas Kehidupan Kita Manusia Dan Alam Semesta Ini Manusia Siapapun Dia Akan Bergantung Kepada Tuhan Manusia Setiap Harinya Tidak Memberi Makan Ikan Di Laut Tetapi Tuhan Yang Menyediakannya Dan Manusia Yang Menikmatinya Tuhan Menciptakan Tanah Untuk Tempat Menabur Dan Manusia Juga Menikmati Hasilnya Yaitu Makanan Dan Minuman Yang Kita Pakai Gunakan Makan Hingga Saat Ini Udara Untuk Bernafas Secara Gratis Yang Kita Hiru Itu Semua Karena Anugrah Tuhan Maka Tidak Tidak Ada Kekuatan Yang Lain Besar Selain Kekuatan Dari Kemahakuasaan Allah Dalam Hidup Kita Menjadi Peringatan Penting Bagi Kita Sebagai Manusia Bahwa Sebagaimana Allah Sanggup Untuk Menghidupkan Maka Demikian Sebaliknya Allah Sanggup Untuk Membinasakan Allah Sanggup Untuk Menghidupkan Maka Disanalah Juga Allah Sanggup Untuk Membinasakan Karena Allah Kita Allah Yang Luar Biasa Karena Allah Kita Allah Yang Dasyat Dia Sangat Kaya Dia Tidak Minta Apa-apa Dalam Hidup Kita Hanya Satu Datanglah Kepadanya Dan Jangan Menyembah Berhala-hal Yang Lain Karena Kita Hidup Bukan Karena Berhala Tetapi Kita Hidup Karena Kemurahan Tuhan Hingga Saat Ini Sebab Kita Adalah Umat Ciptaannya Dan Semua Alam Semesta Ini Ada Dalam Kuasa Dan Kendali Tuhan Sebagai Umat Yang Percaya Sebagai Orang Kristen Kita Kembali Diingatkan Kula Bahwa Sebagaimana Tuhan Allah Berfirman Dan Kemudian Diteruskan Oleh Nabi Jeremia Yang Kita Baca Di Saat Ini Agar Jangan Hidup Seperti Kebiasaan Bangsa Bangsa Yang Lain Yang Tidak Mengenal Alam Dan Beribadah Kepada Ba'au Ba'au Yang Tidak Menghidupkan Dan Tidak Membawa Keselamatan Kepada Mereka Tetapi Tuhan Allah Menghadirkan Kita Kehidupan Yang Kita Jalani Hingga Saat Ini Hidup Di Antara Kemajemukan Yang Ada Di Tengah Keluarga Kita Bergereja Bersosialisasi Berjemaat Dengan Apa Tujuan Tuhan Agar Kita Bukan Cuma Menghidupkan Diri Kita Sendiri Tetapi Juga Menghidupkan Orang Lain Dalam Kehidupan Kita Membawa Berkat Bagi Orang Lain Yang Ada Di Sekitar Kita Art 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 Kita Ada Untuk Menjadi Kesaksian Melalui Keteladanan Hidup Kita Yang Hidup Taat Dan Setiap Kepada Allah Dengan Mengandalkan Tuhan Yang Dibuktikan Juga Dalam Kerja Dan Karya Hidup Kita Setiap Hari Agar Orang Lain Yang Tidak Mengenal Allah Menjadi Mengenal Allah Hidup Setia Takut Akan Tuhan Dan Percayalah Bahwa Segala Hal Di Dunia Ini Hanya Berlandaskan Tuhan Yesus Tidak Ada Yang Bain Prinsip Hidup Orang Kristen Percaya Kepada Tuhan Dan Melakukan Apa Yang Dikirmankan Oleh Tuhan Masa Depan Sungguh Ada Keselamatan Sungguh Ada Jika Kita Mengundang Tuhan Dalam Hidup Kita Setiap Hari Jangan Takut Jangan Gelisah Jangan Khuatir Hatimu Jangan Hampah Karena Kita Punya Tuhan Karena Kita Punya Allah Yang Luar Biasa Disanalah Ada Kebahagiaan Yang Berkat Selamat Hari Ulang Tahun Bagi Bapak Aldi Tujuale Yang Ke 42 Tahun Tuhan Yesus Sungguh Baik Kasihnya Selalu Mengalir Seperti Sungai Yang Terus Dirasakan Tentunya Bagi Keluarga Di tempat Ini Terlebih Khusus Juga Bagi Bapak Aldi Tujuale Dan Biarlah Segala Harapan Segala Kerinduan Doa Serta Permohonan Biarlah Tuhan Yang Terlebih Semua Semua Baik Semua Yang Benar Pergumulan Kecil Pergumulan Besar Tuhan Yang Soat Baik Dan Benar Tuhan Punya Mati Dan Hidup Juga Tuhan Punya Torang Hanyalah Manusia Biasa Untuk Itu Terus 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 Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Perharapan Yang Kekal Pasti Ada Jaminan Keselamatan Yang Telah Tuhan Sediakan Bagi Torang Semua Yang Ada Di Tempat Amin Marilah Dengan Penuh Sukacita Kita Membawa Persembahan Kita Kepada Tuhan Dengan Mengangkat Kujian Yang Berkata Sungguh Kubangga Bapak Sungguh Kubangga Bapak Punya Allah Seperti Engkau Sungguh Kubangga Yesus Atas Segala Pengorbananmu Keringin Aku Hidup Lepas Dari Kasih mu Kasih mu Menyelamatkan Dan Beriku Pengharapan Ingin Ku Persembahkan Apa Yang Aku Miliki Memang Tiada Berarti Bila Dibanding Dengan Kasih mu Namun Ku Ingin Memberi Dengan Sukacita Di Hati Karena Ku Tahu Ini Menyenangkan Hatimu Sebelum Doa Syukur Mungkin ada Sepata Dua kata Dari Bapak Audi Yang berhari Ulang tahun Oh Gabun Dengan Ucapan Terima kasih Kita Mengangkat Cucian Bersama-sama Selamat Ulang tahun Selamat Ulang tahun Kami Ucapkan Selamat Panjang Umur Kita Kandoakan Selamat Sejahtera Sehat Sentosa Selamat Panjang Umur Dan Bahagia Selamat Panjang Umur Dan Bahagia Mari kita Berdoa Perkenankanlah Kami menghampiri Hadiratmu Yang Kudus Ya Tuhan Allah Kekasih Kehidupan Kami Kami selalu Datang Kepadamu Tuhan Mengawali Doa Ini Kami Menaikan Ungkapan Syukur Dan Terima kasih Kami Karena Engkau Tuhan Sungguh Begitu Baik Dan Teramat Baik Dalam Hidup Ini Penyertaan Perlindungan Cinta Kasih Yang Tidak Pernah Berubah Baik Dulu Kini Dan Sampai Selama Lamanya Dan Kasih Itulah Dan Berkat Itulah Yang Terus Kami Nikmati Kami Pakai Di Sepanjang Perjalanan Kehidupan Kami Semua Baik Kami Sebagai Orang Tua Maupun Anak Anak Dan Keluarga Keluarga Kami Tercinta Kami Ada Tuhan Hingga Saat Ini Kami Kami Percaya Itu Semua Bukan Karena Jago Hebat Gaga Dan Pintarnya Kami Tetapi Itu Semua Karena Perkenanan Tuhan Karena Campur Tangan Tuhan Yang Selalu Hadir Dan Nyata Di Tengah Keluarga Kami Masing-masing Terima Kasih Tuhan Untuk Ibadah Kolom Dan Ibadah Syukur Di Malam Hari Ini Tuhan Boleh Ada Jaga Dan Lindungi Sehingga Ibadah Di Malam Hari Ini Boleh Terselesaikan Dengan Segala Baiknya Dan Biarlah Firman Tuhan Yang Telah Kami Dengarkan Secara Bersama Sama Dalam Kitab Yeremia Pasal 10 Ayat 1 Hingga Ayat 16 Tidak Sekedar Berlalu Begitu Saja Dalam Pikiran Dan Hati Kami Tetapi Kami Semua Yang Mengaku Percaya Kepada Tuhan Kami Dapat Melakukannya Dengan Setia Dan Benar Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Mulai Dari Ruang Lingkup Terkecil Dalam Keluarga Kami Kemudian Dalam Ruang Lingkup Terbesar Bergereja Serta Berjemaat Dimanapun Kami Pergi Dan Berada Kami Boleh Selalu Membawa Berkat Kami Boleh Selalu Membawa Sukacita Bagi Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Bukan Malah Membawa Kesakit Penyakit Atau Sakit Dari Perkataan Kami Terhadap Orang Lain Diberkatilah Kami Terus Tuhan Dalam Menjalani Kehidupan Ini Dan Biarlah Ada Sukacita Dan Damai Sejahtera Yang Terus Kami Peroleh Ketika Kami Selalu Berfirmankan Alkitab Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Setiap Hari Dan Biarlah Persembahan Yang Telah Kami Beri Besar Kecil Persembahan Itu Senantiasa Dikuduskan Dan Diberkati Oleh Tuhan Agar Ketika Persembahan Itu Dikelola Semuanya Hanya Untuk Terpakai Hanya Untuk Kemuliaan Namamu Saja Kami Berdoa Juga Bersama Diberkatilah Keluarga Di Tempat Ini Keluarga Kejuali Irod Serta Keluarga Besar Yang Tinggal Di Rumah Ini Biarlah Tuhan Terus Yang Terus Perkenankan Mereka Tuhan Yang 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 Jaga Lindungi Sertai Dimanapun Mereka Pergi Dan Berada Setiap Langkah Kaki Mereka Rumah Yang Mereka Tinggal Bahkan Pun Kendaraan Yang Mereka Pakai Biarlah Semuanya Itu Dibentengi Oleh Malaikat Malaikat Sorgawi Oleh Tuhan Agar Keluarga Di Tempat Ini Selalu Dan Selalu Memperoleh Keselamatan Yang Sejadi Yang Tentunya Berasal Dari Tuhan Sajalah Apa Yang Menjadi Harapan Mereka Apa Yang Menjadi Kerinduan Mereka Kebutuhan Setiap Hari Biarlah Tuhan Yang Akan Cukup Cukupkan Tuhan Yang Akan Tambah Tambahkan Berkat Dari Setiap Apa Yang Menjadi Kekurangan Di Tempat Keluarga Di Tempat Ini Berdoa Juga Bagi Bapak Audi Tujuale Yang Dimana Berkat Tuhan Yang Luar Biasa Nyata Lagi Dalam Kehidupannya Diberikan Tuhan Sehingga Boleh Terbilang Angka Yang 42 Tahun Diberkat Tilah Dia Tuhan Dalam Setiap Aktifitas Setiap Hari Apa Yang Menjadi Perencanaan Kehidupan Doa Serta Permohonan Biarlah Tuhan Yang Akan Melihat Dan Tuhan Yang Akan Juga Memberkati Setiap Kerja Dan Usaha Bagi Keluarga Tujuale Irod Kemudian Juga Bagi Bapak Audi Tujuale Diberkatilah Juga Kami Semua Jumat Kolom Empat Yang Boleh Hadir Meluangkan Waktu Meringankan Langkah Kaki Kami Untuk Datang Duduk Bersama Di Tuhan Yang Lebih Tau Mengetahui Pribadi Lepas Pribadi Kami Maupun Bersama Dengan Keluarga Kami Masih Masing Kami 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 Percaya Ketika Kami Menaruh Sepenuhnya Kehidupan Kami Kepadamu Disitulah Ada Keselamatan Yang Kekal Disitulah Ada Kebahagiaan Serta Suka Cita Yang Akan Kami Peroleh Tuhan Yang Lebih Tau Mengetahui Apa Menjadi Harapan Permohonan Serta Kebutuhan Kami Setiap Hari Dan Biarlah Tuhan Apa Menjadi Kekurangan Kami Apa Menjadi Pengharapan Kami Kami Meyakini Tuhan Akan Buat Semuanya Menjadi Indah Melalui Proses Dan Waktu Tuhan Bukan Kami Sebagai Waktu Manusia Diberkati Kami Tuhan Sehat Dan Kuat Bahkan Umur Panjang Biarlah Selalu Ditambahkan Di Tengah Keluarga Kami Setiap Hari Diberkatilah Penatua Yang Ada Diakin Yang Ada Komisi Komisi Kerja UPK Serta Tim Doa Biarlah Tuhan Terus Akan Menyertai Mereka Ketika Mereka Menjalankan Tugas Dan Tung Job Yang Ada Suka Cita Melayani Kesabaran Serta Kemampuan Agar Jemaat Yudha Kolom 4 Boleh Berjalan Selaras Dengan Apa Maunya Tuhan Bukan Apa Maunya Kita Sebagai Manusia Belakang Inilah Doa Ungkapan Syukur Kami Dan Doa Permohonan Kami Yang Kami Hanya Mau Serahkan Dan Pasrakan Kedalam Tangan Tuhan Yang Punuh Cinta Dan Kasih Karena Kami Meyakini Kami Percaya Tuhan Allah Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kami Semua Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Itu Terpujilah Nama Tuhan Allah Bekal Untuk Selama Alamanya Dan Doa Ini Akan Kami Akhiri Dengan Doa Bapak Kami Yang Telah Tuhan Ajarkan Kepada Kami Semua Bapak Kami Selamat Mari kita Berdiri Sebagai Nyanyian Penutup Yang Berkatan Kita Harus Membawa Berita Kita Harus Membawa Berita Pada Dunia Dalam Delam Tekan Kebenaran Dan Kasih Dan Damai Yang Menetap Dan Damai Yang Menetap Karena Bang Jadi Remang Pagi Dan Remang Jadi Siang Terang Kuasa Kristus Ternyata Ramai Dan Cemeran Di malam Di malam Berkat Tuhan Kasih Karunia Dan cinta Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Akan Terus Memberkati Keluarga Tujuh 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 Ale Irod Dan Kita Semua Yang Hadir Di malam Hari Mulai Saat Ini Esok Dan Sampai Selama Lamanya Amin 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 Masa Kita Terdiri Mari Berdoa Tanti Hentinya Kami Mengucap Syukur Terima Kasih Ya Bapak Karena Kasih Setia Tuhan Senang Tiasa Semang Nyatakan Dalam Kehidupan Kamu Bukti Dan Nyata Ya Tuhan Kau Pada Malam Hari Ini Engkau Sudah Memberkati Ibadah Kami Sehingga Boleh Selesai Dengan Segala Baik Bapak Di Surga Terima Kasih Juga Lewat Ibadah Pada Malam Hari Ini Kami Boleh Disapa Ditegur Oleh Firman Mu Biarlah Firman Yang Sudah Kami Renungkan Bersama Pada Malam Hari Ini Itu Boleh Mendapat Tempat Di Hati Dan Pikiran Kami Makan Terlebih Tuhan Engkau Mampukan Kami Untuk Memperlakukan Di Dalam Kehidupan Kami Selain Hari Bapak Di Surga Berdoa Bagi Hamba Firman Pada Malam Hari Ini Fikaris Pendeta Dayana Tulaka Istiha Biar Tuhan Engkau Senantiasa Menyertai Memberkati Dia Di Dalam Tugas Pelayanan Yang Telah Engkau Percayakan Baginya Dimana Pun Dia Pergi Dan Berada Tuhan Senantiasa Akan Memberkati Dia Berkati Juga Orang Tuanya Bahkan Saudara Kakaknya Peran Biar Tuhan Senantiasa Engkau Persatukan Mereka Dimanapun Mereka Pergi Dan Berada Bahkan Kekuatan Kesehatan Biarlah Menjadi Bagian Kehidupan Mereka Bapak Di Surga Kedalam Tanganmu Amba Menyarakan Kehidupan Fikaris Pendeta Dayana Tulaka Bersama Dengan Keluarganya Bapak Di Surga Memberkati Juga Keluarga Di Tempat Ini Keluarga 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 Biarlah Tuhan Engkau Akan Memberkati Kehidupan Mereka Beri Kekuatan Kesehatan Nafas Kehidupan Segala Cita-cita Rencana Bahkan Harapan Mereka Kami Yang Mengusrakan Kedalam Tangan Tuhan Yang Penuh Kasih Berdoa Juga Lihat Tuhan Kami Semua Yang Boleh Mengambil Bagian Beribadah Pada Malam Hari Ini Tuhan Juga Akan Menyertai Memberkati Kehidupan Keluarga Kami Masing-masing Maka Di Surga Sebentar Kami Akan Berkisah Dengan Keluarga Sebagaimana Tuhan Sudah Menuntun Kami Boleh Tiba Di Tempat Ini Dengan Tidak Kurang Suatu Apapun Tuhan Juga Akan Menyertai Memberkati Perjalanan Ketika Kami Akan Pulang Kami Akan Tiba Di Rumah Kami Masing-masing Dengan Membawas Jawa Bapak Di Surga Sebentar Ketika Keluarga Akan Menjamu Kami Dengan Santak Kasih Tuhan Kiranya Kiranya Berkati Keluarga Berkati Kami Semua Biarlah Berkat Tuhan Selalu Mengalir Dalam Kehidupan Keluarga Di Tempat Ini Untuk Sisa Kehidupan Kami Kami Hanya Mau Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Yang Terima kasih Ini Doa Kami Ini Syukur Kami Yang Kami Bawa Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Hal Lalu Amin Jemaat Silahkan Dunggu Jemaat Yang Berkati Tuhan Demikianlah Ibadah Kita Pada Malam Hari Ini Boleh Selesai Dengan Baik Tentu Kita Percaya Semua Terima kasih Dan Amin Kera Tuhan Dan Mengatasnamakan Majelis Jemaat Kolom 4 Bahkan Semua Jemaat Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Kadim Kucaris Pendeta Dayana Tulaka Yang Sudah Menjadi Saluran Berkat Bagi Kami Semua Tentu Harapan Kami Kiranya Tuhan Senantiasa Akan Menyertai Memberkati Kehidupan Vicaris Pendeta Dayana Tulaka Di dalam Tugas Pelayanan Dimanapun Pergi Dan Berada Bahkan Memberkati Merang Tua Dan Kakak Karen Biarlah Senantiasa Dalam Perlindungan Tuhan Sekali Lagi Diucapkan Terima Kasih Dan Juga Diucapkan Terima Kasih Kepada Keluarga Yang Boleh Membuka Pintu Rumah Untuk Dijadikan Tempat Beribadah Pada Malam Hari Ini Dan Mengatasnamakan Juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Dan Persus Kolom 4 Serta Seluruh Jemaat Kolom 4 Mengucapkan Banyak Selamat Hari Ulang Tahun Kepada Bapak Audi Yang Pada Hari Ini Boleh Berbilang Siang 42 Tahun Tuhan Kiranya Akan Senantiasa Menyatai Berkati Bapak Audi Di Dalam Kehidupan Keluarga Dalam Tugas Pekerjaan Dan Biarlah Umur Panjang Berhadiri Tanah Kanan Kekayaan Kekayaan Dan Kehormatan Di Tangan Kiri Yang Akan Menjadi Bagian Keluarga Lakan Kita Sekali Dan Selanjutnya Kita Akan Masuk Di Dalam Ruang Organisasi Di Dalam Kita Akan Mendengarkan Penyampaian Penyampaian Atau Pengumuman Dari Majelis Kolom Dan Bifra Namun Kesempatan Pertama Diberikan Kepada Penelaga Untuk Memangkan Terima kasih Selanjutnya 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 Sebelum itu Kita Kepada Minta maaf Karena Terlambat Terlambat Terus Kepada Kepada Keluarga Mengucapkan Terima kasih Selanjutnya Buat Kedih Yang Telah Memimpin Dikadis Pendeta Dayan Kepada SDH Pak Padilla Tungah Pak Yakin Dan Ibu Alif Kasus 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 Dan semua Ibu Ibu Bapak Bapak Yang sudah Kepada Bersama Kami Kepada Suka Bersama Kami Terima kasih Selanjutnya Kita akan Dengan Pengumuman Pertama Dari Anak Sekolah Mindu Pemuda Wanita Pemuda 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 Dan Pemuda Sekolah Terima kasih Untuk Anak Sekolah Minggu Untuk Pemuda Akan Diumumkan Pemuda 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 Terima kasih Ibadah WKI Yang Sedianya Hari Rabu Ini Tanggal Berapa Itu Hari Rabu Dua Oh Tidak 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 Tundak Tanggal 31 Hari Kamis Dalam Rangka Ulang Tahun Dari Bapak Gino Jadi Di Tempat Ibu Astrid Jadi Kita Tundak Hari Kamis Dan Dalam Rangka Ulang Tahun Pak Gino Dan Diundang Kolom Untuk Hadir Bersama Sama Dengan Keluarga Pada Hari Kamis Jam Setengah Lapan Terima kasih Rumah Ayah Tempat Di Rumah Baru Di Atas Ya Kemungkinan Sekalian Syukuran Cuma Penyampaian Ulang tahun Terima kasih Pretty Happy Terima kasih Terima kasih.